Hai guys semuanya Jadi kali ini ada opening Biasanya kalo gak ada opening Ntar diprotes sama Pester CJ Dan temen-temen lainnya Karena lebih asik natural aja Sebenernya gue gak tau orang ini kenapa sih penting banget opening Dasar lu kok Gak penting banget sih Gue juga udah gak berharap ada opening hari ini Tiba-tiba lu aja yang haik Dengan gue pengen malah itu ya Malah lu gak pengen banget ya Apa kabar Kocan? Digondrong dari jelambar Keren ya rambut gue ya Kabarnya sibuk Natal Tapi Banyak pendangan Ya Good kind of busy lah Busy yang seharusnya busy So I'm not complaining It's just that Getting tired Dan cukup Apa ya Penuh lah gitu Seperti gak ada jedahnya It's okay Penuh gak ada jedah Meni Apa ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan Dipakai Tuhan Atau Ciri-ciri orang yang produktif Dan selainnya produktif ya Ambat Tuhan di bulan Natal itu Memang begitulah kondisinya ya Sama seperti orang pajak Menjelang bulan-bulan Maret Gak kenang gila Ya begitulah Tuhan menjelang Akhir tahun kan Menjelang akhir tahun Menjelang Natal gitu Full timer full timer Yang udah harus kudu mikirin Prokor tahun depan Laporan dan blablabla Sibuk gila pasti itu Oke Ini episode tiga Dan Gue cukup senang Teman-teman Masih ada yang Mau nonton Acara ini Mendengar kegabutan Kita Bahkan Nonton Ini Sama si Joss Dimasukin ke podcast juga ya Jadi Ada versi Youtube Ada versi podcast Gue gak pernah dengar lagi loh Percaya Lu gak pernah liat lagi ya Even Youtube Or podcastnya gak pernah dengar lagi Pokoknya udah selesai Gue ngomong Udah Forget about it Kayaknya cringe banget gitu Mendengar suara sendiri Dan kayaknya gue bakal Over criticize Mendengar bahwa Eh kok seharusnya gue ngomong gini Terbata-bata Seharusnya Gak ngomong gitu ya Gitu ya Kocan Gue Selalu tertarik ketika Mengulas Hal-hal yang sifatnya real Dan Biasanya Kalau Lagi ngobrol sama memel Di mobil gitu ya Lagi ngobrol banyak hal Kemudian juga Kalimat-kalimat lu dulu Yang pernah lu utarakan Kan masih ada yang gue catat-catat tuh Gitu ya Dan Buat gue itu Hal yang baik Nah Belakangan gue sama memel Lagi ngomongin Ini Memel pernah cerita Dosen teologinya Pernah bilang Ada yang namanya Hukum kewajaran hidup Jadi hukum kewajaran hidup itu adalah Ya Hidup seperti Common ya Common Orang yang Ya hidup itu harusnya ya Habis studi Begini Terus married Terus married Punya anak Tua Lu Punya Apa Penghasilan lah Tempat tinggal Ya pokoknya Common lah Common life ya Hukum kewajaran hidup Nah Yang menarik adalah Dosennya bilang gini Ini kurang lebih ya Kurang lebih Gue gak bisa Menangkap Persisnya Tapi kurang lebih gini Orang-orang yang Tidak menjalankan Hukum kewajaran hidup Biasanya akan lebih Sulit Menjalani hidup ini Bukan soal Benar atau salah Misalnya contoh Commonnya kan Harusnya married Biasanya orang-orang Menikah Eh Dia memilih buat Tidak menikah Misalnya Itu kan berarti kan Di luar Hukum kewajaran hidup Bukan soal benar dan salah Gak ada yang benar Gak ada yang salah Tapi Dalam hal hukum kewajaran hidup Itu Biasanya lebih sulit Kalau orang-orang yang Tidak mengikuti Hukum kewajaran hidup Seperti itu Kenapa Kenapa jadi lebih sulit Karena kita itu harus Memikirkan cara hidup Yang gak wajar Kayak tadi misalnya Ketika harusnya nikah Eh gak nikah Berarti kan lu harus berpikir Gimana caranya Saya menjalani kehidupan Yang tidak common ini Yang tidak menikah Atau juga mungkin Bukan cuma married Apa Bekerja misalnya Orang-orang Kerja Ya Mungkin Lempar sivi Ngelamar Kemudian Kerja di sebuah perusahaan Menikuti karir Misalnya Yang common kan gitu ya Tapi ada juga orang-orang yang Enggak Gue gak mau kerja Gue mungkin Banyak alasan Mengikuti panggilan Tuhan Gue pengen langsung Buka bisnis Atau apa Terserah lah Sesuatu yang sifatnya Mungkin Gak common Dalam hidup ini Menikah Kerja Dan juga mungkin Punya anak Dan banyak Contoh lainnya Lu percaya gak Sama Hukum kewajaran hidup ini Bahwa hidup ini Akan jadi lebih sulit Kalau kita Tidak Mengikuti Hal yang Seharusnya Wajar Terjadi dalam hidup ini Gue dari tadi Menerka-nerka ini Lu sebenarnya Mau bawa gue Kepada pembicaraan Model apa Bahwa dalam hidup ini Selalu ada arus Yang di label Sama seluruh masyarakat Secara majority Sebagai wajar Atau normal Atau sepatutnya Normalisme ya Normalisme Dan normalisme Dalam masyarakat itu Kan based on Majority Kesepakatan sosial Ya Silent Tetapi Secara mayor Dia yang Apa ya Suara mayoritas Mengatakan Inilah yang wajar Gitu Jadi seperti ada Bukan voting ya Tapi seperti kesepakatan Pada umumnya Maka yang minor Dianggap sebagai Tidak wajar Gitu Bukan lagi soal Utama atau alternatif Karena utama Alternatif Bukan wajar Tidak wajar Semua jalan menuju Roma Betul Makanya dia bilang Tidak ada benar Tidak ada salah Sebenarnya kan Tapi enggak Kalau dia sudah menyebut Wajar Tidak wajar Lumrah Tidak lumrah Normal Tidak normal Sekaligus Ada perbedaan gitu ya Dia sudah Me-label Yang mana yang sepatutnya Yang mana yang tidak patut Alternatif Dengan jalan utama Itu tidak di-label Gitu Tidak di-label Ini cuma sekedar Jalan yang jarang dilalui Tapi apakah dia menuju tujuan Ya Apakah dia jalan yang bisa dilalui Ya Apakah sama sahnya Dan sama cepatnya Ya Begitu kan Tapi kalau dia sudah menyebut Wajar Tidak wajar Maka sudah ada label Sudah ada tuntutan Bahwa masyarakat In majority Pada umumnya Sepatutnya lah Bahwa pertanyaanmu gini Ada gak? Ada Kalau kita tidak mengikuti Itu lebih sulit gak? Lebih sulit Tapi lebih sulitnya itu Bukan karena dia harus mencari Versi hidup yang lain Lebih sulitnya Kebanyakan Karena nyinyirnya Orang-orang Yang ada di jalur utama ini Di jalur wajar ini Yang terus melabel Itu tidak wajar Itu tidak boleh Itu tidak sepatunya Seharusnya lo kesini Jadi maksud lo Tekanan-tekanan eksternal Stigma-stigma yang dibentuk Itu yang bikin jadi Lebih sulit sebenarnya Jadi bukan soal Karena akhirnya Dia harus mencari Jalan hidup Yang lain Bagiku ketika Oke pertama gini Menurutku ya Orang-orang yang Mulai menggunakan label Wajar tidak wajar Lalu gitu lah ya Sekolah Harus sekolah Kuliah Kuliah Kerja Kerja Kumpulin modal Modal Merit Merit Punya anak Punya anak Jadi kaya Jadi kaya Buka perusahaan Habis itu Jangan-jangan kuang negeri Habis itu sekolah enak Tinggi-tinggi Habis itu punya cucu Habis itu panjang umur Habis itu bahagia selamanya Begitu kan Itu template wajar Habis itu mati masuk surga Begitu kan Itu tuh biasanya Dimiliki sama kaum boomer Yang sudah tua Tetapi kita Yang sudah Post-truth Post-truth Ya lu Kalau menyebut post-truth Kan berarti sudah ada label Dan kebanyakan Orang-orang Kristen Itu melihat post-truth Secara negatif Kenapa? Karena Tidak berdasarkan Benar Tapi Siapa yang Menyakuin Ini adalah benar Kenapa lu Harus melabel Yang itu Sebagai Benar Bukan Sebagai Alternatif Kalau kita Membicarakan Soal ini Bukan membicarakan Soal yang lain Membicarakan Soal ini Kenapa Ketika dia memilih Jalur yang Oke gue gak mau menikah Walaupun menikah Gue gak mau punya anak Kenapa itu harus Dilabel sebagai Post-truth Kenapa Tidak bisa dilabel Ini adalah Benar Bukan Benar Tapi kenapa Juga lu harus Menghakimi Jalan hidup dia Berdasarkan Ukuranmu Akan kebenaran Kenapa Dia tidak bisa Mengatakan Ini pun Kebenaran Kenapa Standarmu Harus jadi Kebenaran Dimana Letak Salahnya Dimana Letak Merugikannya Itu kan harus Dipikirkan Berarti lebih mirip Relativismenya Post-modern Bahwa segala sesuatu Dikatakan benar Ya relatif Tergantung Suka-suka gue Kalau gue ngomong Benar Lu ngomong gak benar Ya kenapa Lu pusing Kan itu Relativisme Kan gitu kan Kebenaran bergantung Kepada saya Sebagai subjeknya Tapi kan Itu yang Mau disasar Sebenarnya Yang mau Digali lebih dalam Adalah Apakah Iya Kalau kita Hidup Ini Tidak mengikuti Yang sewajarnya Terjadi Yang aman Maka hidupnya Kan jadi lebih sulit Kan gitu Seharusnya tidak Makanya kan gini Kalau lu Pertanyaannya Soal sulit Maka gue Mengajukan Kenapa Jadi sulit Dan yang mana Yang lu buat sulit Kan pertanyaannya Harus mengarah Kesana Misalnya Kalau ada orang Yang udah 30 something Terus belum married Apalagi Perempuan Misalnya Waduh Itu kan kayaknya Kalau Kumpul keluarga Atau lagi Kumpul sama Teman-teman Atau sanak Family Pasti ditanya kan Wah lu Belum married Udah setua itu Mau cari apa lagi Dan itu kan Juga jadi tekanan Bener gak kok Iya Tapi pertanyaannya Berarti begini kan Kenapa hidup dia Jadi sulit Siapa yang membuat Jadi sulit Padahal dia Dalam dirinya sendiri Umur 30 tahun Tidak menyusahkan Siapapun Dan mungkin dia Bahagia dalam Kehidupannya Dan dia meletik karir Yang sangat bagus Kenapa dia tidak bisa Dilihat sebagai bahagia Kenapa selalu ada yang kurang Kalau dia tidak Menggandeng seseorang Kali kebunjang wanita Kenapa kalau dia Nggak meledung hamil Dengan laki-laki kaya Kenapa dia Nggak bisa bahagia Mentara yang married Emang bahagia Come on Itu kan palsu Di jaman sekarang Nah makanya tadi Aku bilang gini Itu kebiasaan boomer Kenapa? Karena setiap generasi Punya kebenarannya sendiri Di jaman papa mama kita Duit itu Lebih mudah dicari Makanya Yang menikah umur 20-an Itu Bisa Bisa beli rumah Dengan gaji karyawan Bisa nyekolahin anak Bisa pakai suster Jadi nggak susah-susah Amat sebenarnya Pengalaman kita Kita punya mbak Iya Gue punya suster Kalau gue punya suster Gue punya suster Kita punya mbak Bukan cuma mbak Membantu pekerjaan rumah Tapi kita punya babysitter Untuk masing-masing Dengan gaji Yang bukan orang kaya Bukan konglomerat Sekarang Dua orang kerja Pakai babysitter Setengah mati Kan begitu Makanya kebanyakan Cucu dititipin ke anak Maka dalam kebenaran Si boomer Dia bisa mengatakan Ini yang wajar Karena yang wajar mudah Tapi dalam kebenaran kita Generasi kita Mungkin post-modern Dan post-truth Dimana ada begitu banyak jalur Dan semuanya harus dilihat Dalam ukurannya sendiri Mungkin itulah yang memang dituntut Dari zaman ini Karena tidak mudah Untuk mengukur standar normalmu Karena kalau kita mau jujur Ngomong loh ya Siapa sih yang tidak mau Jadi punya suami yang kaya Sehingga dia bisa bahagia Mengurus anak Plus punya uang Tapi kan kesempatan itu Tidak terbuka Untuk semua orang Dan menikah sekarang Sudah bukan lagi Ukuran bahagia Karena menikah itu Setengah mati susahnya Maka kalau kita Mau ngomong bahagia Maka sangat mungkin Dalam ukuran sekarang Post-truth Sendirian itu yang bahagia Kebalik jadi ya Memang Lu merit berapa ratus juta coba Guru beli rumah pula Cicilannya berasa sih Kalau banyak lu gak kaya Mas udahlah Mari jujur lah Dengan gaji karyawan Yang paling mentok Lu cuma pemberkatan Abis itu bagi nasi kotak Itu kan wajar Tapi kan si mertua bilang Enggak Ketika gue married Ayo Daripada pusing ngurusin begitu Lebih baik gue hidup sendiri Tapi akhirnya Yang membuat sulit adalah Inilah Nyinyiran-nyinyiran ini Tapi kadang-kadang Gue curiga begini Bahwa Kenapa lu harus Senyinyir itu Lu diri ya Sama hidup kita Betul Betul Jangan-jangan Karena ada Manusia itu Punya sisi negatif Yang kayak begitu Ketika dia melihat seseorang Di atas Bukan akhirnya Dia terdorong Untuk naik ke atas Dia itu punya sisi Yang gue akan menarik Gue turun di level gue Karena lu gak boleh Bahagia sendirian Karena kebahagiaan lu Merimain gue Betapa tidak bahagianya gue Maka gue benci Dalam diri lu Sesuatu yang gak bisa Gue dapatkan sendiri Kan begitu Maka kadang-kadang Gue curiga bahwa Ini orang-orang yang sudah menikah Itu nyinyir Sama orang-orang yang single Karena sebenarnya Diam-diam Dia iri Kepada kebebasan si single Jadi ada motif ini Sense of competitive Tapi ini kan subjektif Menurut pemikiran gue Karena menurut gue Kenapa sih lu orang Harus nyinyir itu Dan lucunya Gue punya teman-teman Kayak gini Gue punya teman-teman Yang Dia mengeluh sama gue Baktu dia single Aduh gue benci banget Kenapa gue disuruh Merimain terus-menerus Lalu dia married Dan dia melakukan hal yang sama Kepada teman-teman single yang lain Lu ngapain Dia bully lagi Orang-orang yang belum married Gitu ya Right And I was like so confused Why? Iya Kalau lu tau sendiri Betapa tidak Tapi katanya Katanya kalau kita benci Sama sesuatu atau seseorang Kita kan mirip Jadi kayak orang tersebut Atau jadi sesuatu tersebut Iya gak sih? Kutukan ya? Kutukan ya? Impartasi Impartasi Kresten banget Penta kosal ya Tapi kalau gue Rada lain liatnya Kalau gue pikir Yang bikin sulit Ya oke lah Ada faktor stigma Seperti yang tadi Kita bahas gitu ya Tapi sebenarnya yang bikin sulit adalah Kadang-kadang Ya kadang-kadang Si orang tersebut Juga mungkin saja Quote-enquote Sembrono ya Dalam hidup Gue banyak melihat kasus Termasuk diri gue sendiri ya Ada beberapa hal yang mungkin Kelihatan tidak common Ya Kok gue begitu ya Dalam area ini Mungkin kelihatannya common Tapi dalam beberapa area Tentu kok gue kayaknya Gak kayak orang pada umumnya Misalnya gitu ya Dan gue menemukan bahwa Ternyata Kalau gue mau di flashback Harus diakui Bahwa ada beberapa Kesalahan gue Di masa muda Misalnya di masa remaja Yang membuat gue Akhirnya Begitu masuk ke fase Yang itu Yang seharusnya Common itu Gue jadi susah Gitu kan Karena dulu Andai kan gue Prepare lebih serius Andai kan gue Ngerti Lebih dalam Tentang itu Gitu ya Memang harus diakui Ada beberapa faktor Kesembronoan Dalam hidup Sehingga itu Bikin sulit sebenarnya Yes gue setuju Stigma bikin sulit Tapi kadang-kadang kita tuh Kita tuh gak pandai Mengintegrasikan Kalau pakai bahasanya Sambat Tuhan yang cukup terkenal itu ya Gak terlalu pandai Mengintegrasikan Apa yang kita tahu Theological knowledge kita Tentang Tentang Iman Kehidupan Kristen Dan sebagainya Dengan Psychological reality Di hidup kita Nah itu yang Yang sulit tuh akhirnya Ketika Theological knowledge Yang kita punya Kita mungkin baca buku Kita mungkin denger kotbah Kita mungkin belajar teologi Kita punya banyak Theological knowledge Kita gak bisa tuh Tembak Atau kenain Atau integrasikan Ke psikological reality kita Yang memang Juga Banyak lemahan Banyak isu Dan sebagainya Sehingga dalam perjalanannya Ketika menjalani Common life itu Itu jadi sulit Sebenarnya Jadi Jadi rada Susah Terseok-seok Gitu ya Gue melihat ada unsur itu Gak tahu Kochen gimana tangkapannya Gue rada bingung Sama Sama Penyataan Barusan Apakah Apakah Lantas Menurut lu Si common sense ini Atau jalan yang wajar ini Membantu lu Dalam Mengintegrasikan Theological knowledge Sama Psychological reality Misalnya Gue kasih contoh Common life-nya Mungkin di umur gue Yang sekarang Pemuda kayak gue Adalah orang-orang yang Kalau gue lihat Teman-teman yang lain Mungkin sudah punya Banyak hal di hidup ini Gue kan kismin Sama kayak lu ya Cari teman lagi Udah kismin Cari teman Maksudnya Gue Banyak Berdalih Dan berlindung Sekalipun ini benar Bahwa Gue punya komitmen Gue say goodbye Sama Angga yang Mungkin punya BMW Sama Angga yang Mungkin punya rumah gedong Karena gue mau Fokusnya adalah Mengarah ke Teolog Gue mau ngajar Gue mau jadi seorang Hamba Tuhan Yang memang Agak berlainan Dengan teman-teman yang Isi kepalanya mungkin Bisnis Uang Bangun kerajaan Bisnis Sesuatu yang mungkin Common Jadi begitu lu ditanya Sama mungkin family Ditanya sama mungkin Banyak teman-teman Saat lu reuni mungkin Eh lu apa kerjanya Oh saya Di usia sekarang Sudah membangun Ini itu Ini itu Tapi lu apa Saya belum punya apa-apa Saya teolog Saya hamba Tuhan Sesuatu yang mungkin Gak common Di mata orang-orang Sekarang Tapi gue mengakui bahwa itu Hal yang memang Gue gumulkan Itu pergumulan yang real Tapi bisa jadi Juga adalah Sesuatu Hal yang gue gak prepare Sebelumnya sebaik mungkin Ya Katakanlah mau jadi teolog Betul Katakan mau jadi hamba Tuhan Betul Masa iya Lu prepare-nya cuma segitu Masa iya lu gak sungguh-sungguh Buang saja semuanya Sekalian terjun jadi teolog Sekalian betul-betul Capai studi setinggi mungkin Dan kejar mimpimu sejauh mungkin Jangan setengah-setengah Jangan persiapannya juga Minim dan sebagainya Dan sebagainya Gue menemukan Dalam kasus gue Dan mungkin dalam beberapa kasus Teman-teman yang lain Kurang lebih kayak begitu Berarti gak Gue ngerti Gue punya banyak pengetahuan Tapi gue gak bisa Integrasikan dengan Psychological reality Dalam diri gue Gitu Jadi apakah Dalam kasus lu nih ya Lu merasa Ketika lu kumpul Sama teman-teman lu Reunian Lu merasa kurang Secara finansial Dulu iya Dulu iya Dan gue mulai berpikir dulu Apa gue salah jalan Gitu ya Bukan seharusnya Di usia sekarang Gue sudah punya banyak hal Dan segalanya Mungkin dalam hidup Gitu kan Tapi belakangan Kesini gue mulai Mengerti bahwa Enggak Harusnya gak begitu dong Gitu kan Gue mulai banyak Refleksi-refleksi teologis Tapi dulu Awal-awal ya Gue mikir gitu kok Apa mungkin Sosok hamba Tuhan Yang gue kejar dulu Rada lain Dengan gambaran realitas Sekarang gitu ya Tapi gue menyadari bahwa Gue banyak sekali Isu pribadi Kelemahan diri Yang gue memang gak bisa Deal Di depan Dan itu baru ketemu Belakangan Padahal knowledge-nya Banyak nih Ya kan Pengetahuannya cukup oke Sebenarnya Tapi kok gak bisa Nolong gitu ya Nah itu Itu yang bikin susah Saat kita menjalani Common life kita mungkin Itu jadi isu yang berbeda Menurut gue ya Gimana Justru Karena gini Terdengar di telinga gue Lu seperti orang yang maruk Mau jadi hamba Tuhan full time Tapi juga kaya Tapi juga tidak kekurangan Tapi juga punya mobil Tapi juga punya bisnis Tapi gue menerjunkan diri sepenuhnya Kedalam full time Hamba Tuhan Bersembunyi lagi Di balik status rohani gitu ya Jadi lu mau punya segalanya Dan menurut gue Itu seperti Apa ya Gue maruk lah Kita apa adanya Kitchen table talk Lu kayak orang maruk bro Gue mau kerohanian tingkat dewa Tapi gue juga gak mau menderita Gue mau finansial tingkat dewa Gue jadi pengusaha Di saat yang sama Gue jadi pendeta Tapi dua-duanya Tidak terkorbankan Sama sekali Semuanya harus Perfect di segala lini Jadi itu jadi Kenyamanan tingkat tertinggi Dimana saya Harus saya kejar Dimana dalam batin saya Tidak ada gugatan Karena saya mengerjakan Panggilan Allah Tapi dalam dompet saya Dan dari suara-suara ini Juga tidak ada gugatan Karena saya terus dikabumi Karena saya kaya Keluar naik alfad Men Dan itu justru Mempertegas Seperti yang aku sampaikan tadi Jangan-jangan Lu sudah terkontaminasi Sama apa yang sepatutnya Sepatutnya Atau apa yang sewajar Normalisme tadi ya Dan lu mengejar Seakan-akan hidup lu Yang sekarang tidak normal Kecuali lu dapat The best of that Di usia Harusnya sudah rohani Tinggi Dan punya segalanya Itu ya Mari jujurlah Orang yang self-made Itu hampir tidak ada Orang kaya Punya perusahaan Di usia muda Self-made Itu hampir tidak ada Mari jujurlah Mereka itu Papa mamanya Sudah kaya Bahwa mereka Ada modal Ada modal lebih gitu ya Bahwa mereka mengembangkan Warisan menjadi lebih besar Tapi tanpa warisan itu Tanpa pendidikan yang dibeli Sama uang papa mamanya Tanpa koneksi yang disediakan Oleh pengalaman papa mamanya Ya gak mungkin mencapai itu Apple to apple Ya kelihatan keren sih Dia muda Tapi dia berdiri di atas Pundak orang tuanya Dan orang tuanya berdiri di atas Pundak kakek neninya Apakah salah ya tidak Orang tuanya bayar harga Ya kan Supaya anaknya bisa Berdiri di pundak dia Ya kita gak mungkin dong Menyesali hidup kita Karena gak ada pundak Yang kepadanya kita bisa berdiri Modalnya udah lain ya Maka pertanyaannya jadi sama Kenapa lu merasa kurang Kalau lu sudah melakukan Your best Sebagai hamba Tuhan Sebagai ayah Sebagai suami To provide Ya kan Anak lu bukan Bukan yang gak sekolah kan Bini lu bukan yang gak makan nasi kan Ya kan Di saat Gue tau lah pekerjaan lu oke Dan lu kerjaan nasi Saat yang sama Lu juga hamba Tuhan Dan lu juga wakil gembala Right Kenapa masih merasa kurang Ya Ukuran apa yang lu pakai Sampai lu merasa kurang Ya Oke kotbah gue yang kemarin tuh Soal menempatkan rasa aman Di tempat yang salah Itu bergumulan pribadi tuh men Beneran Gue Gue berpikir banyak hal Berapa tahun belakangan ini Gue merefleksikan banyak hal Tapi ya Gue setuju sih Bahwa memang kadang-kadang Stigma itu juga Apa ya Mengkontaminasi kita ya Maksudnya mempengaruhi kita Dalam Dalam segala lini Di hidup kita gitu kan Mungkin gambaran-gambaran Ideal Yang kita Definisikan sebagai Panggilan Tuhan Jangan-jangan juga Gambaran semu Gitu ya Bahwa Yang bener tuh Harusnya kan begitu ya Punya ini Punya ini Punya ini Mencapai ini Mencapai ini Mencapai ini Kalau gak Begitu Berarti salah Padahal kan Bukan itu yang seharusnya Dikejar Diikuti Tapi Lu puas gak Sama Lu dan Tuhan Sama panggilan lu Sama diri lu Dan Tuhan disana Kan gitu kan Gue belajar banyak sih Gue menemukan Dalam pergumulan gue Banyak hal Kalau lu gimana Lu pernah punya kasus serupa Atau Kasus lain mungkin Yang terjadi dalam hidup lu Soal Hukum kewajaran hidup Eh hidup lu gak wajar Kalau gue liat hidup lu gak wajar ya Kok ya Oke Untuk gue Wajar itu Normal itu Kind of boring Kenapa sorry Normal itu Kind of boring Membosankan Begitu Monoton Memang dari awal Anti mainstream nih orang ya Emang anti mainstream nih orang Ya gitu Jadi memang Bukan Bukan gue sengaja Anti mainstream ya Tetapi memang Secara natural Ketika gue melihat hidup orang gitu Gue takut banget Sama hidup yang kayak gitu loh Gue aneh lah ya Udah gak apa-apa lah Gue aneh gitu Tapi gue takut banget Sama hidup yang kayak begitu Seperti Jalannya sudah tersedia Di depan mata gue Sehingga gue hanya harus Berjalan tanpa mikir Itu tuh Yang sekolah Kuliah Merit Punya anak Blablabla Itu kan sudah tersedia Di depan gue kan Maka gue ini Cuman sekedar mengikuti arus Tidak ada pilihan lain Kecuali Menjalani itu Oh that's very scary for me Dan gue tau bahwa dari awal That's not for me Tapi ada unsur ini gak sih Ada unsur bahwa Dari kecil Memang lu terbiasa Buat rebel Ada Ah gue gak Gue mau yang lain Orang-orang ke Masuk IPA Enggak gue mau IPS Misalnya Lu emang terbiasa rebel gak sih Ada faktor itu Enggak Gue adalah Gue adalah Like Murid teladan Betul-betul Ranking 1 Old I mean Ikuti Gue mengikuti arus awalnya Tapi di tengah-tengah itu Gue sadar bahwa Gue tidak happy Kalian itu bukan pilihan gue Ini tuh pilihan yang dibuat Orang-orang Kepadaku Tekanan Mereka memberikan tekanan itu Sekolah Bahwa lu harus Ekselen dalam hal akademis Dan kesuksesan Anak-anak itu Dilihat dari akademis Lu reking 1 Masa depan lu cerah Tapi ketika Akhirnya gue mendengarkan Suara Tuhan Dan suaraku Dan gue mulai Mengunggak Is this what I want Is this what God Gue tanya itu juga Bener-bener Dan gue bertanya lagi Oke Lu melakukan ini You give your best Dan lu capai Validasi Satu Gitu kan Di SMA Nilai gue itu IPS tertinggi Satu sekolah IPS ya Bukan IPA ya Tetapi maksudnya Validasi gue dapet Tapi gue gak happy Dan itu tanda tanya besar Ketika lu SMA Kan lu sudah mulai Bisa mengukur diri lu Apakah lu puas Atau tidak puas Happy Dan gue dapati bahwa Gue biasa banget Bukan karena gue Sudah terbiasa Reking 1 ya Enggak Tapi kayak Oh cuma segini Setelah segala usaha Yang gue keluarkan Dan gue dapat Cuma segini Jadi justru Kalau lu Lu udah capai semuanya Dan lu merasa bahwa Gue justru gak happy Disitu gitu ya Dan akhirnya gue mulai bertanya Oke Apa yang gue inginkan Sebenarnya Apa yang gue mau Sebenarnya Dan pertanyaan itu kan Akhirnya mengarah kepada Realitas yang lebih tinggi Apa sih yang Tuhan mau Kepada Kalau aku lahir dengan Satu tujuan Tujuan itu apa Apakah tujuan itu Ada di jalur Yang menurut orang-orang normal Atau yang alternatif Atau apa Dan akhirnya Aku coba Memangkan kebenaran Ya sudah Gitu Dengan Dan gue mulai melupakan Apakah ada pergumulan Ada Dulu gue juga gak suka Datang reuni Ada rasa malu tersendiri Ketika akhirnya Teman-teman sudah Bawa istri Bawa anak Punya mobil Sedangkan gue masih naik Grab Dan gue sekarang Masih naik busway Tetapi akhirnya gue sadar Bahwa Apakah lu malu Ya Jujur Ya Tapi kenapa lu malu Apakah lu menjalani Hidup yang memalukan Tidak Kalau lu putar ulang waktu Maukah kamu hidup Seperti mereka Aku akan memilih Yang ini lagi Kenapa lu malu Kalau begitu Dan akhirnya gue sadar Bahwa Oh ini persoalan pribadi Oke Mungkin betul Ada stigma Tapi Bukan seperti Teman-teman gue Ngomong Hah Lu jadi pendeta Dari Yang ku kenakan Kepada diriku Dan gue Coba Berubah Ya udahlah Akhirnya kan Ini masalah Gambar diri Ya udahlah Sekarang Kalau orang tanya Gue belum menikah Gue gak punya anak Gue gak punya mobil Tentu naik apa Naik busway Dan gue tidak merasa kecil Gue tidak merasa malu Gue tidak merasa kecil Dan gue adalah Salah satu orang Yang cukup bilang Aduh Gak ada duit nih Gue miskin Gue bukan sedang Menertawakan diri sendiri Atau berusaha Emang kismin beneran Emang kismin Emang dalam ukuran Lu orang Gue gak ada duit Betul kismin Gue bukan Hambatukan yang bener-bener Bisa beli Apapun yang gue mau Gue adalah orang Yang mengukur Menghitung Oh duitnya tinggal segini Oh berarti gak bisa beli ini Gak apa-apa Karena itulah Jalur yang setia Itulah Jalur yang tidak Menghianati panggilan Dengan segala konsekuensinya Dan gue bahagia Di dalam situ Maka miskin Tidak membuatku Terasa terhina Iya Itu yang tadi gue bilang Saat kita Menembak Segala theological knowledge Yang kita punya Dengan psychological reality Dalam diri kita Gue menemukan bahwa Ternyata itu Damn Gue separah itu Ternyata Gue Seperti yang gue bilang Semaruk Itu ternyata Ketika kita Facing Diri kita Yang Kampret Itu Itu gak mudah Gue Bahkan gak berani Lihat Angga yang begitu Bukan hal yang Gue inginkan Sebenarnya Tapi kalau boleh tahu Kalau lo pribadi Ketika lo Sedang dealing Sama hal itu Lo Lihat gak sih Bahwa Tuhan itu Lakukan Segala hal Di hidup lo ini Memang Memang Apakah lo Percaya bahwa Dia itu punya Purpose yang jelas Sehingga Membuat lo Menderita Atau Memang Apa Ada versi lain Dari itu Misalnya Jadi kan lo Serang happy Oke Saya menemukan Happy Puas Di dalam Tuhan Karena Saya menemukan Purpose yang Lebih tinggi Dari sekedar Common life Yang teman-teman lo Reuni tadi Atau gimana Oke First of all Gue tidak melihat Purpose gue Lebih tinggi Oke Dari teman-teman Itu hanya Purpose Gue sekarang Menjalani hidup Yang jujur Itu kata Yang paling tepat Jujur Jujur sesuai Dengan panggilan Tuhan Dalam hidup gue Jujur sesuai Dengan Kemana Hati gue Mengarahkan gue Bagi teman-teman Hatinya Dan panggilan Tuhan Baginya adalah Family man Oke Dia bahagia Dalam dirinya sendiri Gue kerja Jadi karyawan Untuk membiayai Istri anak gue Gue kerja Nine to five Gue pulang Melihat anak gue Dan istri gue Lalu kita makan Sederhana Oh itu kebahagiaan gue Why not Apakah gue yang Hamba Tuhan lebih tinggi Karena gue baca Alkitab Lebih sering Enggak lah Jadi beda Beda versi aja ya Beda versi Makanya Janganlah sebut Ini normal Atau jangan-jangan Jangan sebut Gue lebih tinggi Karena gue lebih rohani Ah Beda versi aja Itu jujur Panggilan Tuhan Dalam hidup gue Itu jujur Panggilan Tuhan Dalam hidup gue Maka kami sedang Menjalani jalan yang sama Dalam kejujuran masing-masing Dan kami saling menghargai Kejujuran masing-masing I support you I pray for you Bahwa lu akan terus jujur Dalam panggilan lu As you are to me Oke Jadi gak ada lebih tinggi Gak ada lebih rendah Tadi pertanyaannya apa Apakah menurut lu Tuhan sengaja Menaruh penderitaan-penderitaan Lo pernah ngerasa gitu Bahwa ini semua dijalani Karena ya memang Tuhan punya purpose tertentu Dan jalannya harus lewat sini Lewat penderitaan-penderitaan ini Sekarang gue tidak lagi Melihat hidup Gue tidak menderita Dulu lu pernah Lihat itu penderitaan? Pernah Ya karena itulah Ketika gue tidak puas kan Kenapa gue Tidak ada mobil Kenapa gue gak punya duit banyak Kenapa gue gak itu Kenapa gue harus naik busway Ini memalukan banget Kenapa gue gak bisa Berbangga gitu ya Ketika gue datang Reuni Lalu gue Gue keluarin apa ya Cincin batu akil Atau apa lagi Apa gue gak bisa kayak gitu Mamer Dan akhirnya kan gue melihat diri menderita Tapi kan penderitaan itu ilusi ya Ilusi karena gue sedang menaruh standar Yang memang tidak harus dikenakan pada diriku Jadi gue tersiksa kepada target Yang kukenakan sendiri Yang tidak seharusnya ada di situ Gue menyiksa diri sebenarnya Maka Tapi ketika gue melihat objektif Gue Gue sangat senang Dan gue memang tidak Kaya Tapi gue juga Bukan menderita Gue bukannya cuman Kalau gue bilang makan warteg Gue suka makan warteg Itu bukan penderitaan Maksudnya gue bukannya gak makan Kalaupun gue harus makan warteg Gue emang suka makan warteg Nasi pertanyaan-pertanyaan itu Jadi kayak Dalam hal ini menurut gue Janji Tuhan ya dan amin Bahwa Gue betul-betul tidak kekurangan Oke Tapi kan dalam ukuran gue sendiri ya Begitu gue menggunakan ukuran orang lain Orang lain jadi beda deh hasilnya Masa lu gak makan? Steak lu umur berapa? Lu gak pernah makan di restoran ini? Gak pernah Tapi kenapa itu harus membuat gue tidak happy? Karena gue lebih suka perkedel Sekalipun mahal Jangan makan perkedel yang mahal Tapi gue suka Makan warteg tuh gue suka Jadi Kenapa sih gue harus makan steak In order to be happy? While Honestly Jujurnya Lidah gue Berteriak Enakan perkedel Oke Emang naturnya begitu berarti ya? Iya gitu Jadi gue tidak memaksa diri gitu Gue tidak mengkhianati diri Gue tidak memaksa diri Untuk menjadikan hidup gue ini Seakan-akan baik Tidak Gue merasa seperti Gue berhubung Oke Even though I don't have much Kalau tadi penderitaan Sekarang gue ganti Penyesalan Adakah penyesalan dari diri seorang Chandra Julianto Usia menuju 40 tahun Hamba Tuhan Kemudian belum menikah Kemudian juga Kemarin papa baru meninggal Pernah gak Mungkin nyesal sama Almarhum bokap Atau Andai gue bisa kasih cucu Misalnya Atau mungkin Andai gue udah Seperti yang Bokap harapkan Atau Pernah gak Kalau tadi penderitaan Gak ada Penyesalan coba Pernah gak ngerasa Menyesal Kayaknya pasti ada ya Maksudnya apa Itu manusiawi kan Gue gak Gue gak berani bilang gak ada Karena itu terlalu sembuh Gue merasanya Faktanya Seolah pun gue bahagia Atau gue merasa penuh Hidup gue tidak seperfak itu Oke Jadi kalau Gue akan menerjemahkannya begini Gue betul-betul percaya Seperti yang Si kejadian bilang Dalam kasusnya Yusuf Apa yang direkarkakan manusia Sebagai jahat Bisa direkarkakan Allah Sebagai kebaikan Manusia ini Selain diri saya Apa yang direkarkakan manusia Orang lain termasuk diriku yang tolol Sehingga aku Merakarkakan yang jahat Kepada diriku sendiri Karena kesalahan keputusan Tetap bisa dibuat Allah Menjadi baik Karena anugerah Karena konsep itu Gue percaya Dan itu betul-betul Gue lihat dalam hidup gue Maka sekalipun terasa Seperti kesalahan awalnya Kesalahan itu Mengajarkan sesuatu Yang lebih besar Sehingga Kalau dibilang Apakah itu Sebagai sebuah penyesalan Ya dan tidak Karena gue berharap Gue tahu lebih baik Jadi gue tidak mengambil Keputusan yang salah itu Di awal Tapi tidak Karena keputusan yang salah itu Somehow bisa dibuat Allah Membawa kemuliaan yang lebih besar Berarti keduanya Sebentar yang lu rasanya Ya dan tidak Tapi kalau lu ngomongin soal Apakah lu menyesal Tidak memberikan cucu Kepada bokap Spesifik dalam kasus bokap Tidak mengambil Kenapa? Karena bokap gue kenal Siapa gue Oh Gue pengen nangis Gue kasih tisu nih Karena bokap gue kenal Karena bokap Puji Tuhan Kami punya kedekatan Yang cukup Sampai Dia melihatku Sebagai aku Jadi dia tidak melihatku Dalam kacamata Anak harus begini Dia melihat Ini tuh Chandra Anak gue Chandra Chandra Menjalani hidup Yang Chandra mau Dan Tuhan mau Untuk Chandra Apakah gue Sebagai ayah Punya keinginan-keinginan Dia pernah bilang Tapi at the end It's not about Semua keinginan gue Sebagai orang tua Atau ayah It's not Chandra Maka dia yang mengenalku Tahu bahwa Oh anak gue ini setia Kepada panggilan Tuhan Anak gue memang Tidak menikah Dan tidak punya anak Tetapi dia bahagia Dan dia penuh Dan dia tidak kurang Dan karena itu Gue pun bahagia Dan gue pun penuh Dan gue tidak kurang Bahwa gue berharap Dia bisa lebih bahagia Ya Tetapi tidak lebih bahagia Sampai mengorbankan Identitas Atau mengorbankan Panggilan Chandra Itu juga aku rasakan Oke Jadi dalam setiap Nasihat dia Nasihat-nasihat dia Gue tahu bahwa Dia melihat Apa yang terbaik Untuk gue Spesifikasi Gitu Jadi Itu yang memang Memberikan penghiburan Bahwa akhirnya Ketika bokap gak ada Gue tahu bahwa Tidak ada yang Tersisa Gitu Dan Kepergian bokap itu kan Karena cancer kan Kita ada waktu Sebulan satu hari Untuk bersama-sama dia Dan sebulan satu hari Itu bukan penuh penderitaan Karena dia harus terkapar Enggak Dia betul-betul sehat Makanya Di dalam Penghayatan gue Yang gue tulis di IG gue sendiri Gue bilang bahwa Enggak ada kata-kata Yang tidak Yang disesali Gitu Enggak ada lagi penyesalan Karena semua kata-kata Sudah diucapkan Semua terima kasih Sudah diucapkan Semua pesan Sudah diucapkan Semua bakti Sudah ditunaikan Betul-betul Tuntas Jadi gue mengingat Bokap gue Dalam hidup yang terbaik Yang terbaik Dari dalam Andai aku bisa melakukan Tidak Tapi gue tahu Ini sudah yang terbaik Yang bisa dilakukan Tidak ada yang negatif Sehingga ketika Gue mengingat Bokap Yang ada Hanya rindu Yang ada Hanya I cannot wait Ketika waktu gue pulang Ke surga Gue akan Temu bokap And Joyful Bersatu lagi Dalam kebahagiaan Jadi tidak ada Penyesalan Atau andai saja Oke Dan Bukankah seharusnya Juga itu yang kita lihat Tentang Tuhan Iya gak sih Bahwa Tuhan yang melihat kita Ya apa adanya Kayak begini Kayak tadi lu bilang Soal bokap Tuhan yang mengerti Siapa kita Tuhan yang mengenal Siapa kita Itu kan Seharusnya melegakan diri Bener gak sih Memang akhirnya Menurut gue ya Setiap Orang Kristen Terutama Hamba Tuhan Mereka harus sampai Kepada Kepada satu realita Bahwa Mereka harus melepaskan Semua ekspektasi Tentang siapa Hamba Tuhan itu Menurut gereja Menurut gembala Menurut kotba Yang dia dengar Menurut pelajaran teologi Sekalipun terdengar Kontroversial Tapi mereka harus Melepaskan semua itu Dan hanya bertemu Dengan Tuhan Dan bertanya What do you expect Of me Karena memang Akhirnya Semua gereja Hamba Tuhan Gembala Dan pelajaran teologi Karena menginginkan Kita sebagai Hamba Tuhan baik Menletakkan yang ideal Kepada kita Ada ekspektasi Ekspektasi Yang diletakkan di situ Idealisme harus ada Karena kalau enggak Kita enggak ada standar Sama sekali Tapi akhirnya Karena itu ideal Tetapi Semua ini lupa Mengatakan bahwa ini ideal Itu jadi tuntutan Yang seperti Mustahil Dan insumun Buat kita Lu harus kudus Semua saat Lu harus Siap sedia Semua saat Lu tidak boleh Lelah Kepada jemaat Yang memang menyebalkan Kamu tidak boleh Punya Sama gembala Atau sama gereja Atau bahkan sama Tuhan Jadi tuntutanmu itu You have to be perfect In every aspect possible Gitu Dan itu Melelahkan sekali Dan enggak bisa dipenuhi Maka Sekalipun itu baik Di awal Karena itu memberikan Kepala kita standar Standar Ada saatnya Dimana akhirnya Kita harus Membuang semua itu Dan bertanya Apa yang Anda ingin Dengan saya Hamba Tuhan Model apa Yang harus gue jalani Dan akhirnya Stay in your truth Oke Nice Good inside Thank you Kasih Closing statement dong Karena udah 30 menitan Bukan lama-lama Kita punya Kitchen table talk Ini ya Kali ini Gue merasa Ini lebih mengandung bawang Lu yang nonton jarang Karena kocen mau nangis Kan lu cuma di kitchen table talk Usah Kalau sampai tadi Gue nangis Bakal Oh episode 4 Lebih mengandung bawang Gak usah Cosing statement Tentang kewajaran hidup Dari seorang Cabra Julianto Stand in your truth Mungkin itu kali ya Teman-teman Beranilah Menemukan kebenaranmu Dan berdiri Di atas kebenaranmu Otomatis Ketika aku bilang Kebenaranmu Kebenaranmu Harus di jalan Dengan kebenaran Allah Gitu ya Jadi bukan Kebenaranmu Dalam artian Suka-suka Jidat gue Janganlah Itu kan kembali ke Adam dan Hawa Bahkan gue yang menentukan Yang baik dan yang buruk Bagi gue diri sendiri Bukan Tetapi Beranilah mendengar Tuhan Dan beranilah Mendengar hatimu Dan menemukan Dan gak apa-apa Jadi berbeda Berbeda itu Bukannya salah Gak apa-apa Berdiri di jalur Yang tidak mainstream Tapi di saat yang sama Gak apa-apa juga Jadi mainstream Gitu Jadi kalau teman-teman Merasa Gak Gue mau jadi gembala Gue mau menikah Di usia Yang sewajarnya Gue mau punya anak Gue mau pelayanan Di youth Lalu gue mau mengembalakan Betul-betul Seperti itu ya Eh puji Tuhan Gak usah ngikutin kita Ngapain Males banget Gitu Just stand in your truth Gitu Termasuk ini ya Bagi teman-teman Yang merasa bahwa Setelah gue pelayanan Dan gue jadi hamba Tuhan Dan gue masuk sekolah teologi Tiba-tiba gue sadar Itu adalah tuntutan orang tua Dan gue gak mau jadi itu Stand in your truth Karena itu cukup kontroversial Dan akhirnya Beberapa orang Memaksa diri Jadi hamba Tuhan Karena itu yang dituntut Dari dia Gue dari baby Sudah dinazarkan C'mon Tuhan Tuhan gak itu Stupid Saya terpaksa Ambil jalan ini Karena papa saya gembala Saya terjebak Tuhan menjebak saya Stand in your truth Oke Thank you Coach Teman-teman Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Pantengin terus Kitchen Table Talk Yang Kita bicarakan Ada closing sekarang Keren juga Keren dong Gila Gak disiapin padahal Bye Thanks for today Bye Bye semuanya Bye 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 Bye